oke teman-teman ada satu lagi makanan korea dan ini baru opening februari dan tabannya ini pemiliknya peserta master jack season 6 daripada penasaran langsung aja kita masuk kita tanya-tanya oke selamat sore ini makanan korea semua berarti yang punya orang korea bukan yang punya masterchef season 6 siapa namanya julian yang buat nonton masterchef mungkin tahu ya juliannya ini ini bacanya apa wang bi wang bi wang bi artinya apa artinya apa karan spesi gitu oh spesi iya enggak gogling dulu lah oke kalau di sini yang enak apa kita besarnya ada di gojujang sama masrum masrum yang manis-manis pedes pedes manisnya ada di gojujang kalau yang manis-manisnya ada di baku kue buber kue ya nyoba ya itu ayam ceking ayam ya ayamnya apa paha apa dada pakai paha terus dulu waktu masa ini ditraining samsung sama masterchef nya gitu iya kita ditraining diawasi langsung suasana kayak masterchef gitu ya ini mbaknya juga masak juga diajar ya kayak cecuna gitu ya kamu masa apa ini kali ini kurang gini jadi kita coba ya yang berdew satu terus satu lagi nih ini kan di jalan karah 144 bukanya jam berapa aja dari jam 11 sampai jam 9 11 sampai 9 malam ya oke terus dari Sabtu-nya kita tutupnya jam 10 oh Sabtu tambah satu jam lebih malam ini kalau parkir agak susah ya memang jalannya memang terbatas ya agak minim ya agak minim ya jadi di sebelah itu ada parking mobil sama sepanjang jalan itu ya jadi teman-teman cepet-cepet ke sini bikin rame bikin macet aja jalannya di sini oke terima kasih ya saya tunggu di sebelah situ mari-hari yoi di subscribe dulu ya jadi temen-temen dondori animo temen-temen bisa terus update review kami yang selanjutnya kita nyobain yang menu ayam barbecue nya ini 25 ribuan tapi ayam eh ayam ya ayamnya gede juga dan ini pakai daging paha jadi semua disini menggunakan daging paha itu aku sukanya disitu karena kalau paha itu ini lebih cuisi lebih empuk dibandingkan daging daging seratnya lebih kerasa banget kalau dada ya jadi kurang ya personally aku enggak terlalu suka sih dan untuk minum memang itu ditaruh di kulkas jadi langsung dari kulkas itu jadi mending aku ngambilnya nanti aja nanti kalau dikeluarin udah nggak dingin lagi dan ini proses masaknya ternyata juga tetap di timer segala macem ada aturannya cara masak bakar dan sebagainya supaya rasanya betul-betul sesuai standar ya jadi kita dapat selain ayam yang gede ini ada kentang ini ada pilihan boleh kentang boleh nasi jadi ini steak yang bisa dimakan nama nasi juga sudah darnisnya yang wortel dan apa sedikit di ujung ya walaupun kemasannya piring kertas karena harga ekonomis ya tapi it's ok jadi menurutku balas justru ini jadi terjamin kebersihannya bukan pakai piring jadi setelah pakai kertasnya dibuang aja gitu ya oke langsung aja kita nyobain ini steaknya steak ekonomis tapi enak apa enggak kita buktikan oke ya ini kita cobain jadi ini sebenarnya toppingnya ini ada macam-macam juga bukan topping sausnya ada barbecue gocucang mushroom sama tadi satu apa black pepper betul lupa terus nah biasanya juga ini tadi ditawari apakah ini utuh atau dipotong-potong saya pikirkan kalau steak mending ini utuh gitu ya cuman ternyata kita makannya pakai garpu jadi agak susah ya semoga bisa lah makanya orang-orang lebih suka dipotongin ya tapi enggak apa-apa ini kayaknya bisa nih lebih enak wungkul ini pasti enak wungkul sausnya itu yang bikin langsung onernya sendiri jadi disini tinggal nyampur dan itu mungkin resep bahasianya disitu jadi ini di tekstur ayamnya itu udah kelihatan banget juicy ya jadi saya mau yang terlalu garing jadi masih terasa juicy nya enggak sampai keras gitu karena mungkin orang kadang-kadang enggak ngerti dikira mentah padahal ini sudah mateng loh loh cuman kalau begini lebih enak yang memang enggak terlalu garing tapi juicy jadi lembutnya apa masih terasa semua dan ini dibakar lengkap dengan lapisan kulit di luarnya ya jadi kalau baking gini ada lapisan kulitnya tuh bikinnya bikin rasa enaknya tuh lebih wang pokoknya mentok maksimal dan waktu aku gigit belum kena kulitnya dan ini aku lagi nyariin nah ini sekitar sini jadi sedap banget tau saya jadi dengan harga ekonomis ternyata masih ada steak yang rasanya nikmat banget buat temen-temen yang nggak biasa makan pakai kentang bisa milik nasi enak kulitnya wawah enak loh jadi ini menurutku enak dan recommended banget ini kelihatan kulitnya tadi ya ke bawah kiwil kiwil bumbu babetil juga enak cuman agak sedikit asin ya kulitnya kenapa nggak tahu suka asin nah gini-gini jangan dibandingin dengan resto yang harganya mahal karena dengan harga yang murah gini itu juga harus kompromi di bumbunya ya bumbunya nggak bisa pakai bumbu yang mahal-mahal tapi dengan acaya merah dia bisa meramu sehingga rasanya jadi maksimal jadi rasanya jadi enak gitu dan buat aku dengan steak baga 25 dengan rasa gini itu enak ngomong tinggal empelohan terakhir ya ini ngom langsung aja aku juga kasih skor ini aku ngambil minuman yang apple ini aku makan jam-jam yang aneh nggak terlalu sore juga tapi jam segini jam mulai bertunjung orang-orang mulai lumayan penuh nggak tahu berikutnya katanya sih malam kalau malam itu penuh banget skornya ini 4,35 tapi kata temen-temen ini boleh dikembang masalah lokasi ya biasanya ini jalannya agak kecil jadi mungkin lebih sulit dijangkau dan parkirnya juga sulit itu prakternya disitu tapi agak susah juga karena memang lokasinya disini karena sama keumikan tempat makannya juga agak terlalu besar kecil tempat makannya dan untuk rasa harga lainnya keren banget kalau tampilan mungkin nggak terlalu ya karena cuman di kardus cuman dari sisi kebersihannya lebih terjamin karena nggak perlu cuci langsung buang dan sekarang kita coba untuk minumnya apple, cucuk-cucuk gitu cucuk-cucuk manis dan menurutku lumayan dingin sih jadi mungkin kalau udah keluar dari kulkas kan perlu es batu supaya untuk menjaga dinginnya ya tapi kalau aku kan tadi selesai makan baru ambil tapi kalau ada es batu itu ada jeleknya juga beberapa rumah makan di Bali yang aku tahu itu mereka menggunakan es batu dengan bahan tehnya jadi waktu es batu mencair rasanya nggak berubah tapi kalau dikasih es batu air putih itu rasanya bisa berubah mungkin alasan itulah yang membuat ini dapat es batu sehingga rasanya tetap terjaga jadi kalau mau minum ya nanti keluarin aja pada saat terakhir tinggal ngambil di kulkas nggak jauh karena ada yang komplain katanya kalau nggak ada es batu kurang gimana menurutku sih cukup dingin asal ngambilnya ya pada saat mau diminum ya oke aku puas cukup recommended disini teman-teman kalau penasaran boleh ajar datang stake yang harga murah tapi asalnya cukup enak dan sampai disini review saya sampai jumpa review saya yang selanjutnya kaka? 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 kaka?